Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menargetkan proses pengiriman Blanko KTP elektronik ke setiap daerah di Indonesia akan selesai akhir tahun 2017. Pemerintah masih melakukan proses lelang untuk pengadaan Blanko IKTP. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjamin warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan masih menggunakan surat keterangan penduduk, pada tahun ini akan segera memiliki kartu identitas tersebut. Pasca habisnya Blanko IKTP di setiap daerah sejak Agustus tahun lalu, pemerintah pusat melakukan proses lelang dan ditargetkan akhir tahun ini dapat disebar ke seluruh daerah di Indonesia. 5% dari 183 juta jiwa yang wajib memiliki kartu identitas akan dapat difasilitasi hingga akhir tahun 2017. Terutama daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah, yang warganya bisa menggunakan bukti surat keterangan pendudukan yang sah dari kecamatan setempat. Sekarang sedang finalisasi tender ya, tender yang mudahan cepat selesai, target kami tahun ini yang tinggal 5%-an dari 183 juta penduduk yang wajib punya IKTP ini, yang dari yang baru punya sukket-sukket ini sudah akan bisa punya IKTP. Pemerintah mentargetkan pengadaan Blanko IKTP segera rampung seiring target pemilihan kepala daerah di tahun 2018, hingga pemilihan legislatif pada 2018 hingga 2019 mendatang. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET. Dibikin sistemnya kayak Facebook-an.